Sebagai finalis ajang juru masak, pria dengan nama lengkap Anwar Sanjaya Pigano ini memang jagonya deh soal urusan makanan. Kira-kira Kak Anwar mau apa nih? Halo ragam Indonesia, aku Anwar. Duh aku sedih banget loh karena pandemi kayak gini, akhirnya aku gak bisa jalan-jalan dong. Dan jujur ada jalan-jalan yang ketunda sama Anwar. Aku tuh jujur pengen banget pergi ke Padang, terus pengen ngeliat langsung makanan-makanan kuliner Padang yang langsung memasak di dapurnya. Tolong dong please, ragam Indonesia diliput ya destinasi Padang yang bagus-bagus. Itu banyak banget yang harus dieksplore, terus kuliner-kulinernya juga mudah-mudahan nanti setelah pandemi itu bisa menjadi referensi buat Anwar sama pemirsa yang ada di Indonesia buat jalan-jalan ke sana. Aku tunggu ya. Siap Kak, kita kabunin deh referensi makanan khas Padang Sumatera Barat. Apalagi kalau bukan rendang, Femmes. Makanan yang masuk sebagai 50 kuliner terlezat di dunia versi CNN di tahun 2021 ini dijamin bikin kalian tergoda. Wait Femmes, rendang yang satu ini berbeda loh. Bukan dari daging sapi, tapi lokan dan ikan tuna. Nah, kalian bisa mendapatkannya di kawasan Duki Tinggi, Sumatera Barat. Ini dia Femmes, lokan yang dimaksud. Lukan adalah sejenis kerang yang banyak ditemukan di dalam lumpur perairan tawar. Dagingnya tebal dan kenyal. Untuk rendang tuna yang ini juga sedikit berbeda. Teksturnya yang mirip dengan abon bisa menjadi alternatif untuk konsumsi si kecil. Kita mulai membuat rendang lokan ya. Siapkan daging lokan, bawang merah, bawang putih, pakis, santan, ketumbar, cabai merah, cabai rawit, daun salam, daun kunyit, dan pelengkap lain. Untuk rendang tuna, siapkan daging ikan tuna yang masih segar. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan masak hingga matang. Tambahkan daun salam, serai, dan rempah lainnya, Femmes. Tunggu sampai mendidih. Lalu campurkan santan. Lanjut, masukkan pakis, cabai rawit, dan lokan. Proses memasak rendang membutuhkan waktu berjam-jam, Femmes. Untuk masak rendang tuna juga sama. Setelah bumbu dimasak, masukkan daging tuna. Masak dan diamkan daging tuna hingga hancur. Untuk rendang tuna tidak menggunakan pakis dan cabai rawit ya, Femmes. Aduk terus sampai matang ya. Di balik namanya yang berdunia, kata rendang sebenarnya bukan sebuah nama masakan. Rendang berasal dari kata randang, yang berarti memasak lama. Proses masaknya dimulai dari gulai. Kalio, dan akhirnya kering menjadi rendang. Setelah coklat kehitaman, rendang tinggal diangkat dan disajikan. Buat kalian yang penasaran dengan aneka rasa rendang ini, ada produk kemasannya kok. Tinggal beli dan dikirim untuk sanak saudara dan jauh dimato. Nggak pake repot deh. Terima kasih telah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.